Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kalian tau kan itu ada apa tuh nama stasiun Gua tinggalnya deket-deket sini dan gua pengen mulai ngevlog Mau ngebahas tentang motor Suzuki Satria Kembali lagi gua ulas nih Sebenernya motor Suzuki Satria itu dibuat untuk siapa sih? Atau diciptakan untuk siapa sih? Sebenernya Kita semua mungkin bertanya-tanya ya Kenapa diciptakan motor kecil seperti ini Terus tenaganya besar Habis itu Peminatnya siapa aja sih Suzuki Satria? Nah bakalan gua ulas nih di video gua kali ini malem-malem sambil riding Oke sebentar dulu Macet Oke yang pengen gua sampaikan adalah Suzuki Satria F150 dari awal itu sebenernya diciptakan untuk siapa? Pasti pada bertanya-tanya seperti itu Sebenernya diciptakan untuk anak-anak muda sahabat ya Sebenernya diciptakan untuk anak-anak muda yang memang jiwa-jiwa racingnya tuh terpanggil Jadi seperti itu Makanya gua yang udah tua pake motor Suzuki Satria itu merasa menjadi anak muda kembali sahabat Bener gak? Bener ya? Pasti seperti itu Oke kita serius ya sedikit Kalau misalkan kita Lihat dari sejarahnya Ayago itu sebenernya udah ada ya Dari jaman Honda Novades Terus Yamaha Tiara Suzuki Sprinter dan lain-lainnya Cuma Yang gua heran dari jaman gua kecil itu Gua gak pernah tuh ngeliat motor Itu Motor Ayago itu Kecuali Honda Novades Kayaknya gua pernah ngeliat Jadi Motor-motor itu memang jarang atau Sama sekali gak diminati pada saat itu Justru yang diminati motor-motor seperti Apa? Seperti motor batangan Seperti Apa namanya ya? R-Eking R-JR Terus Ya motor-motor batangan seperti itulah Atau Honda Mega Pro gitu ya Dan sejenisnya Gua agak-agak Lupa sih Cuma yang pasti motor-motor Ayago itu Sama sekali jarang gua temuin Nah Era-eranya motor Ayago Makin naik itu pada saat Suzuki Satria Suzuki Satria itu keluar setelah Menggantikan Suzuki Satria yang Lumba dan Hiu tuh Eh Lumba apa Hiu ya? Pokoknya Suzuki Satria yang 2 tak lah Setelah eranya itu Berganti ke motor Apa namanya? 4 tak Jadi digantikan tuh Oleh Suzuki Satria CBU Thailand Nah Mulai disitulah gua tertarik Dan banyak orang Yang Wah Gila banget Antusiasnya Mantep banget tuh Setelah Satria itu keluar Akhirnya Sampai sekarang Dari 2000 Kalau gak salah ya Seinget gua Satria CBU Thailand itu keluar Di tahun 2000 2004 Atau 2003 Gitu ya Akhir 2003 Atau awal 2004 Gua lupa sih Yang pasti Sekitar-sekitar itu ya Pada saat gua masih kuliah tuh 2002 Gua masih kuliah Itu masih Era-era motor Karbu Apa namanya 2 tak Itu masih Bergelora banget Tapi setelah itu Di 2003 2004 Kalau gak salah Itu motor Suzuki Satria 4 tak Itu mulai keluar Dan itulah Banyak Banyak banget Yang Yang langsung suka Dan langsung tertarik Motornya kayak belalang tempur Dulu ya Istilahnya motor belalang ya Makanya di Apa namanya Di negara lain Itu ada yang Sebutnya Suzuki Belang Suzuki Rider Atau Suzuki Apa lagi gitu ya Karena bentuknya Emang mirip-mirip Sama belalang Keren banget Pokoknya motor Suzuki itu Dan Akhirnya gua Punya minat Atau punya keinginan Untuk membeli motor itu Tapi Tapi Karena motor itu Apa namanya ya Mahal gitu ya Identik dengan mahal Spare partnya juga Katanya Susah Dan Ya Banyak Cerita-cerita miring lah Tentang motor itu Akhirnya Gua urungkan untuk Membeli motor itu Atau Mengkredit lah Zaman dulu gua mengkredit ya Untuk mengkredit motor itu Oke sahabat Karena ini lampu merah Gua bakalan Brick dulu sebentar Nanti kita lanjutin lagi nih Aduh Lampu merah lagi Lampu merah lagi Brick dulu sahabat Oke sorry Gua langsung Terobos aja nih Sorry sahabat Yang ditiru Oke gua langsung Beli Yamaha Yang bekas Karena Memang gua pengen Motor Yamaha Dari dulu Yaudah akhirnya beli Dan balik lagi Gua ke Suzuki Satria Dan Satria itu memang Keren banget sahabat Pada saat itu Kita laki-laki Jadi terlihat ganteng Kalau pakai motor Suzuki Satria Dan Memang Bensinnya boros Terus Perpatnya mahal Harga motornya mahal Tapi Terbayarkan dengan Gengsinya itu Nilai gengsinya Tinggi Terus Apa namanya Kualitasnya juga Bagus Motornya Bahkan sampai sekarang Masih banyak motor itu Berkeliaran Serta Penceng-penceng motornya Sampai sekarang Masih mantep motornya Oke jadi Cuma Gambaran Gambaran aja sahabat Yang perlu gua Sampaikan Seperti itu Suzuki Satria Sebenernya Diciptakan ya Untuk anak-anak muda Kita-kita yang berjiwa Bergelora Dan senang dengan Kecepatan Intinya itu aja sih Jadi misalkan Suzuki Satria Dibawa oleh Atau dimiliki oleh Kalian-kalian yang Mendingan ini Mendingan itu Wah gua mendingan begini Mendingan begitu Wah Nggak cocok Sangat-sangat Nggak cocok Pakai motor Satria Karena Bagasinya aja Nggak ada Abis itu Boncengannya Sempit Kecil Terus Motornya itu Nggak nyaman Kalau misalkan Dibawa jarak jauh Karena Karena Ya itu tadi Joknya itu kurang Asik Kurang oke Buat Dibawa jarak jauh Atau buat Orang yang benar-benar Wah jiwanya Lebih-lebih bergelora deh Daripada gua Jadi Gua Mungkin gua mengambil Kesimpulan seperti itu Karena Motor ini memang Motor spesial Motor khusus Bukan untuk Orang yang mendang-mending Kalau yang mendang-mending Pasti Mikirnya Ini Mikirnya itu Dan Nggak akan kepikiran Buat Beli motor Satria Tapi kalau buat kita Pecinta Suzuki Satria Wess Gile Apapun keadaannya Apapun kondisinya Satria never die Mantep kan sahabat ya Tapi ini gua Nggak bermaksud Untuk Apa namanya Menyinggung Siapapun ya Menyinggung pihak manapun Nggak bermaksud Cuma memang ini Kalau misalkan kalian Punya niatan Untuk membeli motor Suzuki Satria Kalian Tonton video-video gua Dan Itu adalah Apa namanya ya Eh Ini ada jalur apa nih Weh Sebentar sahabat ya Jalur Motor apa jalur Jalur sepeda ya Gua nggak tahu sih ini Tapi kayaknya Asik juga ini Ada jalur seperti ini Di Jakarta Gua baru tahu Oke Gua coba lewatin ya Coba kita ikutin Jalurnya Sip Kayaknya sih ini Jalur sepeda deh Kita keluar aja Oke Balik lagi ke topik ya Sahabat ya Ini memang bukan motor yang Buat kalian yang memang Nggak siap Ini motor yang udah siap Dan biasanya Orang yang punya motor Suzuki Satria Itu punya pegangan motor lain Atau punya pegangan Kendaraan motor lain Jadi Nggak dikhususkan Untuk motor yang Buat Dipakai sehari-hari Buat Perjuangan Sehari-hari Sepertinya Nggak seperti itu Banyak banget Yang pakai Motor Suzuki Satria Itu cuma buat Ya hobi aja Buat Demen-demenan doang Buat main-main modifikasi Buat nongkrong-nongkrong Buat circle-circlean Kayak gitu Tapi Ya So far sih Emang Enak sih motornya Menurut gue cocok lah Untuk buat dipiara Gitu ya Buat kalian yang Demen modifikasi Doyen modifikasi Menurut gue cocok Oke lah sahabat Gue terlalu Ngalor ngidul nih Tapi poinnya Atau kesimpulannya Adalah dari Materi video gue kali ini adalah Motor Suzuki Satria Yang pertama Bukan untuk kaum Mendang-mending Ini buat Orang-orang yang spesial Motor Suzuki Satria Buat orang-orang yang Berjiwa pemberani Orang-orang yang nekat Orang-orang yang Tahu dengan konsekuensi Dan resiko Jadi Dia nggak memikirkan Hal apapun Yang penting dia Hobi dengan motor Suzuki Satria Udah hajar Pakai dan Dinikmatin Serta dipelihara Dengan baik dan benar Oke gitu aja Sahabat kesimpulannya Menurut gue Cukup sampai disini aja Videonya Karena ini udah Lumayan larut malam juga Jadi gue harus Pulang kembali ke rumah Setelah gue Nge-vlog Oke sahabat Sampai disini aja Sahabat videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you and Bye-bye sahabat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax